Masa sih sulit bikin parafrase? Menurut kamus Miriam Webster's Dictionary, parafrase berarti pernyataan ulang sebuah teks, bagian, atau karya yang memberi makna dalam bentuk lain. Jadi, parafrase merupakan cara untuk membahasakan ide orang lain dengan kata-kata kamu sendiri. Juga, parafrase merupakan alternatif terhadap pengutipan, quoting, sehingga tulisan kamu tidak penuh dengan tanda kutip. Parafrase juga merupakan petunjuk bahwa kamu memahami ide orang lain, namun kamu menempatkan ide tersebut sebagai suaramu. Kamu harus hati-hati. Hindari sedapat mungkin penggunaan kata yang sama dengan sumber aslinya. Kecuali kata itu tidak bisa dihindari. Kalau diganti dengan kata lain, akan mengubah maksud aslinya. Pada akhir, parafrase, cantumkan sumber atau referensi teks yang kamu baca tersebut. Sekarang, ayo kita lihat lima langkah mudah. Kamu pasti lancar melakukannya. Langkah pertama, baca keseluruhan teks sampai kamu memahami isinya. Kalau satu kali baca belum paham, baca ulang, ulang, dan ulang lagi. Langkah kedua, catatlah konsep-konsep pokok. Kata kuncinya apa? Itilah yang penting apa. Langkah yang ketiga, Tulis kembali teks tadi dalam versimu sendiri tanpa melihat yang asli. Di sinilah kamu akan membuktikan kehebatanmu. Langkah yang keempat, Bandingkan teks asli dengan teks hasil parafrase yang sudah kamu buat. Perhatikan muatan parafrase yang baik yang sebentar lagi akan kita lihat. Langkah terakhir dari lima langkah adalah Tulislah sumber dari teks. Di sini kamu bisa menggunakan in-text citation yang formatnya macam-macam tergantung jurnal atau perguruan tinggi di mana kamu berada. Contohnya di sini misalnya Bek 82 Bek dari nama Ulrich Bek Bukunya yang dikutip halaman 82 Bagaimanakah ketentuan parafrase yang baik? Satu Parafrase hanya memuat informasi yang berguna untuk argumenmu. Parafrase biasanya lebih pendek daripada teks aslinya. Selanjutnya nomor dua Frase diawati dengan penanda atau signal phrase untuk membedakan ide kamu dengan ide orang lain, si pemilik ide. Misalnya Bek mengatakan Atau menurut Bek Dan seterusnya Yang ketiga, silakan tetap menggunakan istilah aslinya jika upaya untuk mengubah istilah tersebut juga akan mengubah makna aslinya. Lalu yang keempat Gunakan struktur kalimat sendiri yang berbeda dari struktur kalimat asli. Kelima Mulai dari titik yang berbeda Menyajikan informasi dengan urutan yang berbeda Tips untuk memulai Ayo take action sekarang Satu Awali dengan bagian yang berbeda dari teks asli Jadi titik mulainya berbeda Dua Gunakan sinonim atau persamaan kata Atau kata yang mirip Tiga Ubah struktur kalimat Dan yang keempat Potong kalimat yang panjang Gabungkan kalimat yang pendek Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe Terima kasih.